Punggal Putra Tanah Air, Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar Indonesia Open 2023 setelah mengalahkan wakil Jepang, Kanta Suniawa. Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Jonathan menang 2 game 21-17 dan 21-10. Jojo, sapaan Jonathan Christie, menjelaskan Istora memang selalu membuatnya on fire. Semangatnya berkali-kali lipat karena banyak dukungan dari supporternya sendiri. Istora Senayan memang cukup bersahabat untuk Jonathan Christie. Gelar Asian Games 2018 dan Indonesia Masters pernah didapatkannya ketika tampil di Istora. Dibilang nyaman bukan, lebih kesemangat berkali-kali lipat bangga juga bisa bawa nama Indonesia, dan ada dukungan penonton bikin semangat naik berlipat, kata Jojo usai pertandingan. Sementara mengenai pertandingan, Jojo mengatakan bisa menyelesaikannya dengan cukup baik. Meski diakui olehnya sempat kesulitan di awal-awal game karena kehilangan konsentrasi. Puji Tuhan bisa balik lagi ke Istora bermain di rumah sendiri dengan atmosfer yang luar biasa. Pertandingan awal tentunya ada ketegangan tersendiri dan saya merasakan itu. Namun, setelah mendapat poin demi poin saya mulai menikmati permainan, terang Jojo. Tadi hilang poin di awal itu karena keikut pola main satu-satu yang temponya pelan, dan pukulan saya buatkan tak enak melakukan serangan. Jadi saya coba merubah serangan sehingga banyak bola yang saya jauhin dari posisinya sehingga lawan kewalahan, ucapnya. Jojo berpeluang langsung menghadapi wakil Indonesia lainnya Antoni Ginting di perempat final andai keduanya mampu lolos. Ia mengatakan akan tetap berusaha siapapun lawannya. Jadi kalau ketemu Ginting kita akan melakukan yang terbaik, dan akan support siapapun yang lanjut ke babak berikutnya. Yang penting siapa yang bawa nama Indonesia dan menampilkan yang terbaik, pungkasnya. Sementara itu, ganda campuran tanah air Rino Frivaldi, Pita Haning Tia sementari berhasil lolos dari babak pertama Indonesia Open 2023. Ini setelah mengalahkan pasangan Perancis Tom Dicuel, Delphine de Rue, Rabu, 14 Juni 2023. Bermain di Istora, Senayan, Jakarta, Rino Frivaldi menang dua game langsung. Mereka menang cukup meyakinkan dengan skor 21-14 dan 21-15. Rino Frivaldi mengaku kemenangan yang didapatkannya ini buah dari pembelajaran di pertemuan sebelumnya di Malaysia Open 2023. Ketika itu, pasangan Indonesia tersebut kalah dalam dua game 21-18, 21-18. Rino Frivaldi menjelaskan permainan Gikuel de Rue tak banyak berubah. Oleh sebab itu, ia sudah lumayan mempelajari bagaimana mengatasi serangan yang dilakukan. Permainan mereka yang saya lihat sama cuma kita ubah dari pengalaman ketemu di Malaysia. Kami ubah pola permainan, kata Rino Frivaldi. Kata Rino Frivaldi usai pertandingan. Lebih lanjut, Rino Frivaldi kita bersyukur bisa melalui babak 32 besar Indonesia Open 2023. Ia berterima kasih atas dukungan supporter. Saya ucapkan syukur Alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Kita bersyukur pastinya, terang Rino.